Intro Penyidik Polres Sukoharjo menggelar prarekonstruksi lanjutan di lokasi pembunuhan Yulia yang jasadnya ditemukan terbakar di dalam mobil, di desa Sugihan Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menghadirkan tersangka Eko Prasetyo warga desa Puhgogor, kecamatan Bendosari untuk mencocokkan keterangan dalam BAP. Tersangka sendiri kesulitan berjalan akibat luka bakar yang terjadi saat membakar jasad Yulia di dalam mobil. Di lokasi ini tersangka memperagakan tujuh adegan. Mulai tiba di lokasi, melakukan pembakaran, hingga meninggalkan lokasi. Dari hasil prarekonstruksi ini, polisi menetapkan Eko sebagai pelaku tunggal. Tersangka yang memiliki utang sebesar 145 juta rupiah kepada korban terancam hukuman maksimal mati karena melakukan pembunuhan berencana. Sebelumnya, Eko Prasetyo kemudian dibawa ke RSUD Insinyur Sukarno, Kabupaten Sukoharjo, untuk diperiksa kejiwaannya. Pemeriksaan kejiwaan berlangsung secara tertutup dengan pengawalan dari petugas bersenjata. Dari hasil pemeriksaan, Eko Prasetyo tidak mengidap gangguan kejiwaan yang menyimpang. Tersangka dalam keadaan sadar ketika menghabisi nyawa Yulia maupun saat membakar mobil. Komunikasi kami dengan pemeriksa bahwa untuk tersangka, saudara YP sendiri, tidak ada indikasi gangguan kejiwaan. Kasus pembunuhan Yulia warga Solo bermula saat warga menemukan mobil terbakar di halaman toko material pada 20 Oktober silam. Usai padam, warga dan petugas pemadam kebakaran justru mendapati jenazah seorang perempuan dalam kondisi terbakar dan terikat di bagian belakang mobil.